Shalom Bapak Ibu Saudara, setiap manusia pasti mengalami yang namanya jatuh cinta dan perhatikan orang yang sedang jatuh cinta dia ingin terus bertemu, rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, keuangan, dan lain sebagainya mempunyai tekad yang kuat, menerobos segala rintangan yang ada di depannya apapun itu diterobos, diterjang sedemikian rupa dan perhatikan juga dalam Alkitab Esra pasal yang ke 7 ayat 10 dikatakan sebab Esra telah bertekad untuk meneliti taurat Tuhan dan melakukan serta mengajarkan ketetapan itu demikian Esra juga mencintai firman Tuhan, dia punya tekad yang kuat dia ingin selalu bertemu, meneliti, dan melakukan dan mengajarkan dalam kehidupan kita itulah orang yang mencintai Tuhan, itulah orang yang mengasihi Tuhan seperti kita yang mengasihi saya berdoa Bapak Ibu Saudara selalu bisa mengasihi dan mencintai firman Tuhan sehingga kehidupan kita dibaharui sehari ke sehari Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati